Shalom saudara-saudari Tema Qobas Malam saya hari ini adalah Memberi yang terbaik Saudara-saudari saya akan Saksikan satu kesaksian Di dalam ibadah kami Waktu ibadah kami mulai Kami ada satu kebiasaan Yang memberikan kue Waktu ibadah selesai kepada jemaah Dan disitu ada satu keluarga Yang sangat susah yang kami tahu Tetapi istrinya pintar bikin kue Di saya ada gerakan Untuk memberkati keluarga ini Saya minta istrinya membuatkan kue Kami memberi Begitu jalannya dua minggu Masuk minggu ketiga Istrinya cari saya Dia bilang bu kami tidak mau lagi Mengambil ongkos kue Kami mau nyumbang Dalam hatiku sangat syukur Tetapi ada khawatiran juga Karena keluarganya susah Begitu kami menerima berkat dari dia Melalui waktu yang lewat Kesaksian dari keluarga ini Semenjak mereka memberikan kue kepada gereja Tidak pernah kekurangan Dan judul sehari ini Adalah melalui 2 Korintus Pasal 8 ayat 7 sampai ke 7 2 sampai ke 7 Judul pertama saya adalah Sukacita meluap dalam pendelita Di dalam ayat 2 kita tahu Jemaat yang di Makedonia Walaupun mereka dalam pendelita Tetap mereka memberi Dan melalui memberi sukacita mereka Meluap Seperti keluarga yang memberi Kue kepada gereja Sampai sekarang Mereka tidak mengalami kekurangan Dan masuk ke judul kedua saya Adalah memberi dengan hati yang rela Di ayat 3 dan 4 kita tahu Memberi bukan kemampuan Karena kemampuan mereka Tapi melampaui kemampuan mereka Seperti saksi yang tadi saya bilang Waktu mereka mau mengambil Tidak mau mengambil upah lagi Saya khawatir karena Saya pernah Membelikan Mengasihkan beras kepada Keluarga ini Waktu saya ngantar beras ke rumah mereka Istriah sangat Sentuh hatinya Dia bilang sama saya Bu Saya dari tadi pagi saya doa Supaya suami saya hari ini dapat berkat Untuk beli beras Karena beras di rumah sudah kosong Itulah kesaksian keluarga ini Pernah mengalami Beras yang kosong Tapi mereka tetap memilih Memberi Mengasih Itu sesuatu Yang luar biasa Memberi dengan hati yang lelah Tuhan pasti memberkati Judul 3 Mengambil bagian dalam kasih karunia Memelalui ayat 4 dan 5 Kita tahu mereka mengambil bagian untuk Membagi kasih karunia Itu sesuatu tindakan yang sangat indah Di mata Tuhan Banyak orang memberi Waktu mereka diberkati Alangkah indahnya Memberi di waktu susah Masuk ke judul yang keempat Kaya dalam pelayanan Dan ayat 7 kita tahu Jadi seorang yang kaya dalam Segala sesuatu itu adalah Memberi yang tanpa alasan dan motivasi Itu yang Tuhan inginkan Saya akan tutup dengan Satu kesaksian Pribadi saya Waktu saya mulai pelayanan Tidak lama Suatu hari pagi Ada teman datang Dia mau minjam uang sama saya Untuk bayar Bayar SWT anaknya Dalam hati saya tahu Kalau uang itu dipinjam Untuk dia Kemungkinan besar Tidak dikembalikan Dan Dengan keuangan kami Waktu itu kami masih Kekurangan Dan masih kontrak Dengan Permintaan pinjaman Dari dia itu Dan keuangan Yang saya sisa di rumah Kalau disesuai dengan Pinjaman untuk dia Di rumah sisa Rp20.000 Dan pagi itu Kita belum beli sayur Tapi akhirnya Saya ambil tindak Untuk pinjamin Uang itu Kepada dia Satu kesaksian Yang saya Sampai sekarang Saya berani Bila itu Sampai hari ini Keluarga ku Tidak pernah Kekurangan Dan diberkati Tuhan Dan diberkati Tuhan Setelah maaf saya hari ini Sampai sini saja Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Amin Haleluya Terima kasih Bapak Ketua Kok baik Ini Yang memakai bahasa Indonesia Ini pertama kali Yang kok baik Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya